Nama saya Shafqat, saya tinggal di Rusia, di Indonesia baru sekitar lima tahun, saya baru ini sekitar dua atau tiga bulan interested ke Facebook Ads, sebenarnya saya kerjaannya di luar Indonesia, saya atlet professional MMA sama arsitek, di Rusia kuliah arsitek, di Indonesia cuma tinggal aja, iya. Halo, nama aku Mualivia, dari PT Mulya Medica, produksi obat herbal, berasal dari Wugor. Nama saya Geri Kusuma Putra, saya menjual produk kecantikan, kosmetik, green mask, masker, majah. Halo, Assalamualaikum, nama saya Nafiari Triwijayanti, saya dari Berita, saya adalah manajer dari Vizia Skincare. Halo, nama saya Muklis Syah Rizal, saya asalnya dari Kabupaten Kebumen, Kecamatan Gombong. Usaha saya di bidang counter, selain itu juga untuk di skincare, dan saya lagi bergerak di bidang exploiting pore. Selama tiga hari ini, sebenarnya saya sebelumnya sering nonton di Youtube, tapi kurang banget, saya cuma beberapa kali coba iklan sendiri, di blog terus. Jadi selama tiga hari saya sudah tahu cara verifikasi, cara dari nol sampai akhir bikin iklan, cara bikin landing page, itu plus besar untuk saya. Sebenarnya sebelumnya saya enggak tahu, kayak enggak tahu apa-apa gitu. Kesan dan pesan pertama mungkin dari 4 pihak kemitiannya ya, ramah-ramah banget, supel, friendly, semuanya ngajarin. Saya sangat newbie ya dalam jualan di FH ini, dari awal saya diberikan materi-materi yang dapat saya terima, yang detail, dan saya bisa mempraktikannya langsung, saya bisa langsung iklan, saya bisa mengevaluasi iklan saya dan memperbaikinya juga. Ya, jadi saat ini saya mengikuti Facebook Ads dari Mas Bayu, dari Kreativity, jadi yang bagus di sini itu dijelaskan satu persatu dari awal gitu. Jadi lebih cocok untuk yang baru-baru mulai Facebook Ads, itu disarankan untuk ke sini aja. Ya, jadi di sini dari, dari Prat, dari Prat, kemudian dari Pasca, sampai ke Pasca, di Jasin Selesa, itu yang aku suka. Kesannya, timnya Mas Bayu, bagus-bagus, ramah-ramah, pintar-pintar semua, terus selalu mendukung kita, selalu ngajarin kita, seperti itu. Itu bagus banget buat kita yang masih baru, belajar Facebook Ads ya. Materinya bagus banget ya, terutama materinya yang saya terima itu dalam tiga hari itu benar-benar daging banget, ibaratnya bukan kaleng-kaleng lah. Jadi materi yang disampaikan pun juga benar-benar detail dan dikasih kulu-kulunya dan trik-intriknya seperti apa, misalnya menghadapi kendala dan masalah, kita langsung dibimbing langsung oleh coach yang profesional seperti itu. Landing page sama running iklan. Karena paling masalah itu sebelumnya landing page sama running iklan juga. Untuk materi favorit kemarin, kempen. Jadi kan ada tiga untuk pra-kempen, kempen yang pasca, aku favoritnya yang pas kempen, running iklan. Materi favorit evaluasi sih, jadi saya bisa tahu kesalahan saya, lalu saya memperbaikinya di mana, dan banyak sekali evaluasi-evaluasi yang saya juga harus perbaiki juga. Materi terfavoritnya adalah itu, yang pra-kempen. Karena di mana-mana itu, yang paling awal itu adalah yang paling penting ya, dan yang paling akhir itu biasanya diajarin bagaimana caranya untuk mengevaluasi apakah iklan kita itu bagus atau tidak, yang paling aku suka. Untuk materi favoritnya, kayak bikin kempen ya, bikin kempen sama juga mengatur budget iklan itu menurut saya sangat cocok banget. Apalagi mengetahui tentang ROI sama ROAC ya, itu cocok banget. Jadi buat pelaku bisnis itu kita bisa tahu nih budget berapa yang diperlukan untuk profit berapa, oke banget. Masalah-masalah yang terselesaikan, pastinya ya, apalagi khususnya untuk kalian kalau sudah melakukan iklan, bagaimana cara kalian membaca hasil iklan, iklan kalian bisa profit atau enggak, itu bisa ikutin di kelas ini, di workshop ini. Karena beberapa kali saya mengiklan karena boncoh terus, jadi saya tahu kesalahan saya ada di mana gitu. Iya, untuk masalah yang terselesaikan banyak sekali ya, karena kan kita diajarin dari awal sampai kita diajarin menghitung ya, menghitung bagaimana, jadi enggak cuma diajarin iklannya aja, tapi kita juga diajarin nih, menghitungnya untuk budgetnya berapa, kita diajarin juga biar gimana sih, biar usaha kita itu bisa berjalan enggak main-main lah, jadi enggak asal kita nentuin budget berapa, buat usahanya kita langsung jalan enggak, jadi kita dibimbing step by step kayak gitu. Tentang materi, kalau ada apa saya bisa langsung tanya, jadi semua jelas, atau pembantu-pembantukan, ada namanya saya enggak tahu, tapi ya tentang itu semua jelas, karena ada dikit pun salah, saya bisa langsung tanya ke mas Bayu atau yang mas-mas yang jalan gitu. Untuk masternya, coach Bayunya, oke dari segi penyampaian, informatif sekali, dari segi materi yang disampaikan juga jelas. Pembicara mas Bayu sangat mudah dipahami materi-materinya, dan saya sering meminta bantuan kepada rekan-rekan di sini, dan dibantu, dan saya bisa memahami materinya. Oke, mas Bayunya baik, jelas banget, kemudian nge-upload ilmu juga, terus kemudian beliau menjelaskannya secara terperinci gitu, jadi kita bisa paham dengan materinya. Untuk penyampaian materinya juga bagus banget, kita dibimbing langsung, dicek langsung, ada yang ada kesulitan, kita langsung dideketin, dan langsung dikasih tahu triknya nih kayak gini, ini nih salahnya di mana itu bagus banget, jadi penyampaiannya juga kita dijelasin untuk kata-kata yang menurut kita asing, itu dijelasin banget kayak gitu, dijelasin sesuai dengan orang-orang awam, cocok banget buat orang awam ya gitu. Kritik dan isyara nggak sih? Oke, cukup, bagus banget. Sampai saat ini sudah cukup sangat baik, dan di masa pandemi ini, pandemi ini saya rasa protokolnya juga sangat terjaga ya, satu meja untuk satu peserta, sangat baiklah untuk pelayan lain juga. Sudah bagus ya, ditingkatkan aja terus. Untuk saran saya sih, ya kembangin terus, tetap ada ikan lagi. Kalau menurut saya sih, mungkin kalau nggak langsung ketemu coach-nya, atau ketemu pelatihnya itu yang profesional, jadi kita nggak bisa nanya-nanya. Pesan saya sih ya, tetap diadakan terus seperti ini, dan juga kalau bisa ya diadakan lagi seperti kayak Google Ads, kayak gitu. Itu lebih menarik lagi. Wajib-wajib ikut sih untuk kalian yang mau belajar Facebook Ads, dari awal sampai bagaimana hasil iklan kalian, jalan bagus atau nggak, ini wajib ikut banget. Jangan pernah takut ya, kalau kalian masih main UB seperti saya, kalian akan diajarin detail dari awal hingga akhir, hingga evaluasi, dan saya yakin pasti bisa. Oke, bardzo. Вот, недавно я участвовал на рекламный курс, и очень, ну, как бы, очень хороший курс, очень помогло, как бы, очень большие плюсы, и много чем я naucился. Oke, ya.